Harta Karun Kerajaan Song Jilid 7 19. Era Yuan Cinta Pendekar Muda Wah, yao tuaku. Ilmu aneh apakah yang kau perlihatkan dengan tongkatmu tadi? Tongkatmu seperti hidup dan dapat bergerak sendiri serulihang sambil melompat bangkit berdiri. Yao tek tersenyum. Ah, sama sekali tidak aneh. Itu adalah semacam hoatlek, lemuh sihir, yang pernah ku pelajari dari para pendera lama di Tibet, katanya sederhana. Akan tetapi, bagaimana benda mati dapat bergerak seperti hidup? Benda itu digerakkan oleh kekuatan gelombang pikiran. Apa dapat dikendalikan untuk menyerang musuh, si cu? Tentu saja dapat, pang cu. Aduh, hebat sekali. Aku ingin mempelajari ilmu itu, engkau ajari aku, ya kata lihang yang merasa kagum bukan main kepada pemuda yang selain tampan, lembut dan sopan, ternyata juga berkepandayan tinggi. Diam-diam ia teringat kepada kakak misannya, Pou Chun Giok yang pernah dicintanya sebelum ia tahu bahwa pemuda itu kakak misannya. Dan ia membandingkan keduanya. Agaknya Yao Pek ini tidak kalah hebat, baik ketampanannya, sikapnya maupun kepandayannya. Dan lihang kini benar-benar telah jatuh cinta kepada pemuda yang dikaguminya itu. Hang Moi, mempelajari ilmu yang tinggi bukan semudah membalikan telapak tangan, kata Cheng Cheng. Membutuhkan bakat, waktu, dan ketekunan. Yao Tua Ko mana bisa menggunakan banyak waktu untuk mengajarkan Ho Atlek kepadamu? Yao Tek tersenyum. Benar seperti yang dikatakan Cheng Moi tadi, Hang Moi. Mempelajari itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan bertingkat. Pertama harus mampu menguasai diri sendiri, lalu menguasai orang lain, kemudian menguasai semua makhluk, baru dapat menguasai benda mati. Kui Tung Sien Kai dengan gembira lalu menyuruh anak buahnya menyiapkan dua buah kamar untuk tiga orang tamunya yang kini dia hormati. Tahulah dia bahwa bukan Yao Tek saja yang liai, juga dua orang gadis itu bukanlah ahli silat sembarangan. Dia juga mengadakan perjamuan untuk menghormati mereka dan sebelum saat ibu tiba, yaitu besok kelusa, tiga orang tamu itu diberi kebebasan sepenuhnya tinggal di perkampungan Angtung Kaipang. Malam itu bulan bersinar terang, hampir bundar sempurna. Langit cerah jernih tanpa ada awan menghalang sehingga permukaan bukit cemara itu tampak gemilang bermandikan cahaya bulan yang lembut. Udara sejuk dengan hembusan angin semilir lembut. Sejak bulan muncul tadi, anak-anak di perkampungan Angtung Kaipang bermain-main di luar rumah, bernyanyi-nyanyi dan menari dengan gembira. Seluruh keluarga para Anggauta Angtung Kaipang bergembira bukan hanya karena malam itu cerah dan indah, akan tetapi juga mereka merasa gembira dan lega karena ketua mereka kini dibantu oleh tiga orang pendekar muda yang lihai sehingga tidak perlu khawatir dengan tantangan pibu dari Hakpek Moko. Setelah malam agak kelarut, anak-anak disuruh masuk ke rumah oleh orang tua mereka. Di dalam taman bunga di belakang gedung rumah induk tempat tinggal ketua Angtung Kaipang, tampak ceng-ceng duduk seorang diri. Taman itu indah sekali menerima sinar bulan, ditambah udara yang segar dan penuh keharuman bunga, membuat ceng-ceng seperti dalam keadaan samadhi atau melamun. Ketika kenangan muncul dalam hatinya, teringat akan keadaan dirinya yang telah kehilangan orang tua, kehilangan guru, hidup sebatang kera dan kini bahkan pesan ayahnya tak dapat ia laksanakan dengan baik, perasaan sedih menyelimuti hatinya. Kemudian muncul bayangan Poh Chun Giok, pemuda yang dicintanya dan yang mencintanya. Pemuda itu ternyata telah bertunangan dengan gadis lain. Ini berarti ia telah kehilangan segala galanya, kehilangan orang-orang yang dicintanya. Hatinya semakin tertekan rasa duka. Akan tetapi kesadarannya mengingatkan bahwa membiarkan pikirannya sendiri memperdalam rasa ibah diri, hal itu hanya akan melemahkan hatinya dan dapat berakibat mengganggu kesehatan tubuhnya. Maka, ia menghela nafas panjang berulang kali, mengumpulkan hawa udara sedar dan perlahan-lahan semua kesenduan hatinya dapat dikurangi. Cheng Moi, suara yaotek lembut sekali memanggil di belakangnya. Cheng Cheng bangkit berdiri dari bangku dan memutar tubuhnya. Mereka berdiri berhadapan. Cheng Cheng melihat betapa sinar mata pemuda itu tampak aneh, tidak seperti biasanya. Sepasang matu itu bersinar tajam mencorong dan bibir itu tersenyum. Wajah yaotek tampak tampan bukan main. Ada suatu dorongan kuat sekali yang membuat hati Cheng Cheng tertarik dan seolah terpesona oleh ketampanan wajah pemuda itu. Namun, ia kembali mengambil nafas panjang dan dapat membebaskan diri dari pengaruh daya tarik ini, walaupun jantungnya masih berdebar aneh. Ia tahu bahwa perasaan tertarik ini terdorong nafsu berahi yang tidak wajar, maka ia segera melangkah mundur. Ah, kiranya engkau, yao tuaku, katanya lembut. Sialakan duduk, tuaku. Ia wetek tersenyum dan kini pandang matanya biasa lembut lagi, tidak mencorong membesonakan seperti tadi. Terima kasih, Cheng Moi. Aku tidak tahu bahwa engkau berada di sini dan maaf kalau aku mengganggu ketenanganmu. Ah, sama sekali tidak, tuaku. Aku sedang menikmati malam yang begini indah. Bulan bersinar terang, udara sejuk menyegarkan dan keharuman bunga sungguh membuat hati menjadi nyaman, kata Cheng Cheng bersungguh-sungguh sambil menyedot napas panjang. Yang tek memandang ke sekeliling, lalu menengadah memandang bulan dan dia pun menyedot udara yang segar itu sehingga dada dan perutnya penuh hawa segar. Benar sekali, Cheng Moi. Malam ini sungguh teramat indah. Sesungguhnya lah kalau aku mengatakan bahwa selama hidupku yang 22 tahun ini, baru saat ini aku menyaksikan saat yang begini indah dan membahagiakan hatiku. Cheng Moi dapatkah engkau menerangkan kepadaku mengapa aku saat ini memiliki perasaan yang begini berbahagia dan segala sesuatu tampak indah sekali? Tuaku, sesungguhnya lah kebahagiaan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita dapat menerima segala sesuatu seperti apa adanya tanpa menolak tanpa mengharapkan, maka bahagia juga akan selalu ada bersama dengan kita. Hanya kalau nafsu perasaan menguasai hati akal pikiran, maka segala sesuatu tidak akan terasa bahagia lagi karena muncul segala macam keinginan akan kesenangan yang tak kunjung habis ingin kita raih. Yau Tuaku, engkau berbahagia saat ini karena engkau menikmati apa adanya dan tidak menginginkan apapun yang tidak ada padamu. Bukankah demikian, Yau Tuaku? Yau Tek mengangguk-angguk dan memandang kagum. Pendapatmu itu memang benar sekali, Cheng Moi. Sungguh aku merasa heran dan kagum bagaimana seorang gadis muda seperti engkau ini memiliki pendapat tentang kebahagiaan yang sama dengan pendapat para pendeta lama di Tibet dan pendapat para pertapa di Himalaya. Akan tetapi kebahagiaan dan keindahan yang kurasakan saat ini bukan hanya disebabkan oleh penerimaan keadaan tanpa diganggu hati akal pikiran, Cheng Moi. Aku yakin betul bahwa kebahagiaan ini muncul dalam hatiku hanya oleh adanya suatu sebab. Eh, apakah yang menjadi sebabnya? Tuaku Cheng Cheng mengangkat muka menatap wajah pemuda itu. Yau Tek juga sedang menatapnya dan dua pasang metal bertemu dan bertaut. Kembali Cheng Cheng merasa getaran yang amat kuat menyentuh perasaannya dan jantungnya bergebar. Yang menyebabkan semua keindahan dan kebahagiaan ini adalah engkau, Cheng Moi, dirimu, kedua tangan Yau Tek menyentuh kedua pundak gadis itu dan dia hendak menarik dan mendekatnya. Akan tetapi, sentuhan tangan itu bahkan seolah menyentak, membuat gadis itu terkejut dan lenyaplah getaran aneh yang amat menarik hatinya tadi. Dengan lembut namun cepat dan kuat, ia membebaskan kedua pundak dari pegangan tangan pemuda itu dan cepat melangkah ke belakang. Tidak, tuaku. Jangan sentuh aku. Sayang kalau seorang pemuda seperti tuaku terseret oleh gelombang nafsu setelah berkata demikian, Cheng Cheng membalikan tubuhnya dan melangkah pergi meninggalkan taman menuju rumah induk di mana ia bermalam. Yau Tek masih berdiri dan pemuda itu menundukan kepalanya, tak bergerak seperti sebuah patung. Agaknya sikap Cheng Cheng tadi membuat dia terkejut, heran, dan kecewa. Tak disangkanya sama sekali gadis itu akan menolak pendekatannya. Padahal setiap harinya, sikap Cheng Cheng demikian ramah dan akrab. Sejak pertemuan pertama dia memang sudah kagum sekali kepada Cheng Cheng. Tiba-tiba terdengar gerakan kaki orang di belakangnya. Yau Tek menyadari keadaannya dan bersikap biasa kembali. Yau tuaku. Yau Tek cepat membalikan badannya dan Li Hang sudah berdiri di depannya. Sepasang macu gadis itu bersinar dan alisnya yang hitam melengkung itu berkerut. Eh, engkau, Hang Moi. Engkau juga tertarik oleh malam yang indah ini? Duduklah, Hang Moi, kata Yau Tek dengan sikap ramah dan lembut seperti biasanya. Akan tetapi gadis itu tidak duduk dan matanya menatap wajah Yau Tek dengan penuh selidik. Tuaku, apa yang terjadi antara engkau dan Cicheng tadi? Ditanya dengan nada marah itu, Yau Tek tersenyum lebar. Air, Hang Moi, apa maksudmu dengan pertanyaan ini? Tidak perlu menyangkal, tuaku. Ketika aku memasuki taman ini tadi, aku melihat M. Cicheng berada di sini denganmu, lalu ia pergi. Apa yang kalian lakukan, berduaan di sini? Hang Moi, mengapa engkau bersikap seperti ini dan seperti menyangka yang bukan-bukan? Kami hanya bicara biasa, tidak terjadi sesuatu yang tidak semestinya. Akan tetapi, kalau engkau masih penasaran, engkau tanyalah saja kepada Cicheng Moi sendiri. Mengapa engkau tampak seperti orang marah? Hang Moi, kata Yau Tek yang sudah tahu akan watak Cicheng sehingga dia yakin bahwa Cicheng pasti tidak akan bicara tentang peristiwa dengannya tadi. Betulkah tidak terjadi sesuatu antara kalian, tuaku? Aku hanya khawatir. Aku harap engkau tidak mengganggu N. Cicheng. Ketahuilah bahwa selainnya N. Cicheng yang tersayang, juga N. Cicheng telah mencinta seorang pemuda lain, yaitu kakak Misanku sendiri. Yau Tek mengembangkan kedua lengannya dan tertawa. Haha, engkau ini lucu dan aneh. Hang Moi, aku tidak berbuat apa-apa terhadap Cicheng Moi dan syukurlah kalau ia sudah memiliki pilihan hati. Aku memang sayang ia sebagai seorang sahabat, Hang Moi, lain tidak. Dan engkau tidak sayang pada Kuli Hang bertanya penuhiri. Sayang padamu? Air, Hang Moi, apakah selama ini engkau belum merasakan atau menyadari betapa besar rasa sayangku kepadamu? Yau Tek memandang wajah Li Hang dengan tajam dan mesra. Memang sejak pertemuan pertama dengan dua orang gadis itu, hati Yau Tek sudah terpikat oleh keduanya. Baik Cicheng maupun Li Hang amat cantik jelita dan mempesonakan hatinya, keduanya memiliki daya tarik yang luar biasa dan amat kuat walaupun sifat mereka itu berbeda seperti bumi dan langit. Cicheng bagaikan air telaga yang tenang dan dalam sehingga berdekatan dengan Cicheng membuat dia merasa tenteram, aman, dan damai yang menyejukkan hati. Sebaliknya, Li Hang bagaikan air samudera yang menggelora sehingga dekat dengan gadis itu membuat dia bersemangat dan gembira. Sayangmu padaku juga sebesar sayangmu kepada Enci Cicheng tanya Li Hang. Kini kemarahannya tadi Sirna dan ia merasa senang sekali mendengar pernyataan Yau Tek tadi. Ia harus mengakui dalam hatinya bahwa terhadap Yau Tek timbul perasaan seperti yang ia rasakan dahulu terhadap Poh Chung Giok. Ia jatuh cinta kepada Yau Tek. Sama besarnya tapi tak sama, Hang Moi. Kalau aku sayang Cicheng Moi dan ingin ia menjadi sahabatku yang terbaik, aku menyayangmu dan ingin agar engkau menjadi, Yau Tek tidak melanjutkan ucapannya. Tentu saja Li Hang semakin penasaran dan tertarik. Saking tegang hatinya, ia memegang tangan Yau Tek, mengguncang-guncang tangan itu dan mendesak. Menjadi apa, Tua Ko? Hayo katakan, engkau ingin aku menjadi apa? Menjadi, menjadi, teman hidupku selamanya. Ahaha Li Hang menjatuhkan diri duduk di atas bangku. Rasanya lemah seluruh sendi tulangnya. Jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya agak gemetar. Berbagai perasaan mengaduk hatinya. Ada rasa senang bahagia, ada terharu, ada pula perasaan lain yang ia tidak mengerti benar. Ia hanya menundukkan mukanya karena baru pertama kali ini ia menerima pengakuan cinta seorang pemuda yang memang telah menjatuhkan hatinya. Dengan hati-hati Yau Tek duduk pula di atas bangku, namun tidak terlalu dekat dengan Li Hang, melainkan di ujung bangku. Maafkan aku, Hang Moi. Maafkan kalau ucapanku tadi menyinggung hatimu. Ah, aku terlalu lancang dan kurang ajar. Bagaimana mungkin seorang pemuda sebatang kena dan miskin seperti aku ini berani mencinta seorang gadis putri majikan pulau ular seperti dirimu. Maafkan aku, atau kalau engkau tersinggung dan marah, pukulah aku, aku tidak akan melawan, Hang Moi. Suara pemuda itu bernada penuh sesal dan sedih. Mendengar ucapan yang bernada sedih dari Yau Tek, Li Hang mengangkat muka memandang. Dua pasang sinar mata bertemu, bertaut, dan jantung Hang tergetar hebat. Sinar mata pemuda itu demikian penuh kasih sayang, seolah membelal-belai hatinya. Yau Tuako, mengapa engkau berkata begitu? Tidak ada perlu dimaafkan, dan jangan engkau terlalu merendahkan diri. Aku hargai pernyataan hatimu tadi, bahkan aku merasa berbahagia sekali, Tuako, aku senang sekali. Yau Tek menjulurkan kedua tangannya dan memegang kedua tangan Li Hang. Seolah ada getaran keluar dari 20 buah jari tangan itu dan terasa oleh keduanya. Jari-jari tangan yang hanya saling pegang itu seolah saling cengkeram dengan penuh kemesraan. Aduh, terima kasih, Hang Moi. Aku menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Katakanlah, Hang Moi, engkau menerima cintaku dan engkau juga mencintaku. Li Hang menundukan mukanya yang berubah kemarahan. Aku, aku terima cintamu, Tuako, dan tentang perasaan hatiku, entahlah, saat ini belum dapat aku memastikan. Akan tetapi aku bahagia, aku senang mereka saling pandang dan bibir mereka merekah dalam senyum. Yau Tek tidak berani mendesak. Juga dia menahan diri membatasi tindakannya yang mungkin akan membuat gadis yang lincah ini marah. Kedua tangan mereka masih saling berpegangan dan ketika dengan lembut Yau Tek menarik, Li Hang tidak menentang dan dilain saat gadis itu telah menyandarkan kepalanya di dada Yau Tek, membiarkan pemuda itu merangkul dan memeluknya. Mereka berdiam diri namun keduanya seolah tenggelam dalam kemesraan. Hanya jantung mereka yang berdepak keras seolah hati mereka yang bicara. Tuaku, dapatkah aku percaya kata-katamu, bahwa engkau sungguh mencintaiku dan tidak akan membagi cinta dengan wanita lain? Aku bersumpah demi langit dan bumi, disaksikan bulan yang bersinar terang itu, Hang Moi, bahwa aku sungguh mencintaimu dan tidak akan membagi cintaku dengan wanita lain. 20. Mengapa dia mengobrol cinta? Yau Tek memperkuat rangkulannya dan Li Hang menghela nafas panjang. Aku bahagia sekali, Tuaku. Engkau juga mencintaiku, bukan? Belum saatnya aku mengatakan itu, tunggulah, Tuaku, sampai aku dapat mengambil keputusan. Li Hang lalu melepaskan diri dari rangkulan pemuda itu. Mari kita kembali ke rumah induk, Tuaku. Tidak baik kalau dilihat orang kita berdua berada di sini malam-malam begini. Engkau benar sekali, Hang Moi. Memang dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Marilah kita kembali ke sana, kata Yau Tek dan mereka bergandeng tangan meninggalkan taman menuju ke rumah ketua Kaipang. Li Hang semakin gerang dan bangga. Pemuda yang mencintanya itu benar-benar seorang pemuda yang sopan dan menghormatinya. Belum pernah ia dicinta dan diperlakukan laki-laki seperti yang dilakukan Yau Tek. Ia sudah hampir yakin bahwa ia jatuh cinta kepada pemuda itu, hanya tinggal menanti waktu dan kesempatan saja untuk menyatakan perasaan hatinya secara terbuka. Baru sekali ini Li Hang merasa betapa indahnya suasana. Bahkan awan putih yang mulai menutupi bulan pun tidak mengurangi keindahan itu, bayang-bayang pohon pun tampak indah serasi, menyenangkan dan hatinya penuh oleh rasa bahagia. Keindahan bukan terletak pada bendanya, juga bukan pada alat panca indera, melainkan dalam hati. Kalau batin sudah ditumpulkan oleh bermacam gangguan, maka dia tidak akan mampu merasakan keindahan. Wajah Li Hang masih berbinar-binar ketika ia memasuki kamar tidurnya. Ceng-ceng yang duduk di atas bangku dalam kamar mereka itu, dan sedang membaca kitab seperti yang biasa ia lakukan sewaktu menganggur, mengangkat muka memandang dan ia melihat keceriaan wajah adik angkatnya. Adik Hang, kulihat wajahmu berseri-seri, matamu bersinar dan mulutmu tersenyum manis sekali. Agaknya engkau berbahagia benar, adikku. Benar, enci ceng, hatiku sedang merasa bahagia. Terlalu bahagia sehingga jantung ini berdebar seperti hendak memecahkan dada. Airh, apa yang terjadi, adikku? Aku ikut girang mendengar engkau bahagia, akan tetapi juga ingin tahu sekali. Engkau datang dari manakah dan mengapa kembali ke kamar begini cerah dan gembira? Aku tadi berjalan-jalan di dalam taman, enci ceng. Wah, indah sekali taman bunga di sini, apalagi bulan bersinar terang. Aku sungguh berbahagia sekali. Hem, hang moi, pasti terjadi sesuatu denganmu. Masa kalau hanya berjalan-jalan di taman saja membuat engkau demikian bahagia? Apakah yang terjadi denganmu? Li Hang tersenyum dan mengerling tajam. Ah, tidak terjadi apa-apa, enci. Aku tadi bertemu Yau Tuako dan kami berbincang-bincang. Hem, apa saja yang kalian perbincangkan sehingga membuat engkau demikian gembira dan bahagia, adikku? Bermacam-macamlah. Eh, enci ceng, ketika aku memasuki taman tadi, aku melihat engkau meninggalkan Yau Tuako di taman. Kalian bercakap-cakap di dalam taman, bukan? Apa saja yang kalian bicarakan? Melihat betapa Li Hang memandang kepadanya dengan sinar metu, tajam penuh selidik, ceng-ceng tersenyum tenang. Mengapa engkau bertanya demikian, adikku? Memang aku bertemu dengan Yau Tuako di sana, akan tetapi pertemuan itu hanya sebentar dan kami bercakap-cakap biasa saja. Li Hang menyadari bahwa pertanyaannya memang agak berlebihan, sehingga terdengar seperti orang menaruh curiga. Maka cepat ia merangkul kakak angkatnya itu. Ah, aku tidak bermaksud apa-apa, enci. Maafkan aku. Eh, enci ceng yang baik, bagaimana sih rasanya orang jatuh cinta itu? Ih, anak nakal. Mengapa engkau tanyakan hal itu? Bagaimana aku dapat menjawabnya? Ah, enci ceng, aku bertanya kepadamu karena engkau pernah merasakannya. Bukankah engkau dan kakakku Pong Chun Giyok saling mencinta? Nah, yang ku tanyakan, bagaimana sih rasanya jatuh cinta itu? Ceng-ceng menghela nafas panjang. Adikku, ku harap engkau jangan menyinggung tentang Giyoko. Engkau akan dapat merasakan sendiri kalau jatuh cinta. Akan tetapi, sebagai kakakmu, aku peringatkan engkau, adikku. Berhati-hatilah jangan terlalu mudah jatuh cinta karena kalau engkau hanya terdorong gerah kemudian salah pilih, jatuh cinta itu mendatangkan duka. Hang moi, melihat sikap dan mendengar kata-katamu, timbul dugaan di hatiku bahwa tentu ada apa-apa antara engkau dan yau tuaku. Benarkah? Enci Ceng sayang, aku percaya sepenuhnya kepadamu, maka aku mau bicara terus terang. Memang telah terjadi sesuatu yang teramat penting. Enci Ceng, dia. Yau tuaku, dia mengatakan bahwa dia, dia mencintaiku sepasang pipi yang berkulit halus putih itu kemerahan, matanya bersinar dan mulutnya tersenyum malu-malu, tampak cantik sekali. Ceng-Ceng tersenyum walaupun hatinya merasa tidak nyaman mendengar pengakuan adik angkatnya itu. Baru saja Yao Tec mencoba untuk merayunya dan di lain saat pemuda itu kini menyatakan cinta kepada Li Hong. Biarpun sikap pemuda itu baik, sopan, ramah, juga gagah perkasa, akan tetapi mengapa dia seolah mengobral cinta. Adikku, lalu bagaimana tanggapanmu? Apakah engkau juga mencintanya? Dia juga menanyakan hal itu, Enci. Akan tetapi aku masih ragu, aku memang amat suka dan kagum kepada Yao Tuaku, akan tetapi, aku tidak yakin betul bagaimanakah rasanya kalau jatuh cinta. Maka tadi ku tanyakan kepadamu. Ceng-Ceng merangkul Li Hong. Li Hong, adikku, tidak ada salahnya bagi setiap orang untuk jatuh cinta. Bahkan hidup tanpa adanya cinta akan hama. Sungguh merupakan kebahagiaan besar bagi seorang gadis apabila ada seorang pemuda yang mencintanya, yang benar-benar mencintanya dengan tulus, bukan sekedar cinta terdorong nafsu gairah berahi, dan pemuda itu juga ia cinta. Akan tetapi, setiap orang gadis haruslah berhati-hati untuk jatuh cinta, harus waspada agar tidak sampai hanyut oleh cinta palsu karena hal itu akhirnya akan menyakitkan sekali. Wanitalah yang paling menderita kalau sampai pasangan yang tadinya saling mencinta itu akhirnya gagal dan berpisah, bahkan saling membenci. Mengapa wanita yang paling menderita, enci? Memang, pria dan wanita itu sama saja, akan tetapi sudah menjadi kenyataan sejak sejarah berkembang bahwa dalam masalah hubungan antara pria dan wanita, si wanitalah yang berada di pihak lentah. Kalau sebuah perkawinan sampai gagal dan terjadi perceraian, si wanita akan dikecam dan dipandang kurang baik dimati masyarakat. Sebutan janda merupakan sebutan yang diucapkan dengan nada mencibir dan dengan prasangka buruk, sedangkan si pria tidak terpengaruh nama atau kehormatannya. Tidak ada yang mencibir kalau seorang duda menikah lagi, akan tetapi kalau seorang janda yang menikah lagi, banyak orang, terutama kaum wanita, akan mencibir dan mengejek. Wah, ini tidak adil. Harus diberantas lihang seperti terbakar, penasaran dan marah. Kalau ada laki-laki yang palsu cintanya dan menyianyikan wanita yang tadinya saling mencinta dengannya, akan ku pecahkan kepalanya. Hus, Hang Moi, tahanlah kemarahanmu. Kalau sampai terlaksana kehendakmu itu, ku kira dunia ini akan kehilangan prianya lebih dari setengah jumlahnya. Ucapan Cheng Cheng ini mengandung kebenaran karena pada zaman itu, derajat kaum wanita di China memang amat rendah. Pada masa itu wanita mudah dikawini dan mudah pula diceraikan, bahkan dihargai seolah barang yang indah dan berharga. Akan tetapi karena cinta kaum prianya pada masa itu seperti yang dikenal umum adalah cinta berahi, maka para pria itu mudah bosan terhadap wanita yang tadinya dicintanya dan yang dulu diperebutkannya dengan taruhan nyawa. Airh, Enci Cheng, pendapatmu tentang pria tadi amat menakutkan hatiku. Apakah Yau Tuako termasuk pria seperti itu, yang tidak menghargai wanita, yang palsu cintanya dan mudah bosan sehingga mudah menyianyikan pasangannya? Rasanya aku tidak percaya, Enci. Aku pun mengharap dengan sangat agar Yau Tuako bukan termasuk laki-laki yang palsu cintanya. Apalagi kalau dia menjadi laki-laki pilihan hatimu, laki-laki yang engkau cinta. Kalau sampai diaklak menyianyikanmu dan ternyata cintanya palsu, aku sendiri yang akan menghajarnya, Hang Moi. Akan tetapi kuharap sebelum terlanjur, engkau sebaiknya berhati-hati dan setelah yakin bahwa cintanya murni dan tulus, baru engkau dapat menerima cintanya. Li Hang mengangguk-angguk. Tadi aku pun mengatakan bahwa aku belum dapat mengambil keputusan apakah aku mencintanya atau tidak, Enci Ceng. Kuharap saja cintanya murni. Aku tidak ingin kelak menderita sengsara karena cinta, seperti yang pernah diderita oleh guruku yang kini menjadi ibu teriku itu selama belasan tahun. Akan tetapi akhirnya gurumu menemukan kebahagiaan karena sebetulnya cinta ayah kandungmu terhadapnya adalah murni. Sudahlah, Hang Moi, tidak baik membicarakan nyau tuaku. Yang penting engkau berhati-hati dan jangan hanya menuruti keinginan hati, melainkan pergunakan kewaspadaanmu sehingga engkau tidak akan salah pilih. Li Hang mengerutkan alisnya ketika memandang wajah kakak angkatnya. Ia menemukan kesedihan tertahan yang tersembunyi di balik ucapan Enci-nya itu. Enci Ceng, aku yakin bahwa engkau tidak salah pilih ketika engkau saling mencinta dengan kakak nisanku Pau Chun Giok. Dia telah bertunangan karena diikatkan perjodohan itu oleh mendiang gurunya. Kelak, kalau aku bertemu dengan dia, pasti aku akan menagurnya karena dia telah membuatmu menderita dan sedih. Mendengar ini, Ceng-Ceng tersenyum dan awan kesedihan tadi lenyap dari wajahnya yang jelita dan penuh kelembutan. Aih, mengapa engkau menyinggung hal itu, Hang Moi? Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Selalu ingatlah, Hang Moi bahwa hidup di dunia ini hanya ada dua hal yang teramat penting dan yang mempengaruhi seluruh jalan hidupmu. Kedua hal itu adalah menanam dan memetik buahnya. Segala perbuatan kita, termasuk pemikiran dan pengucapan, merupakan benih yang kita tanam. Karena benih itu akan menjadi pohon dan berbuah, maka seyogianya kita menanam benih yang terbaik, berarti kita melakukan perbuatan yang terbaik. Kemudian segala peristiwa yang menimpa diri kita, itu bukan lain adalah memetik buah dari benih kita tanam sendiri. Oleh karena itulah, Hang Moi, semua hal yang menimpa diriku, baik maupun buruk, adalah hasil petikan buah dari pohon yang ku tanam sendiri, entah kapan aku menanamnya. Maka, aku tidak perlu bersedih, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena sudah sepantasnyalah kalau aku memetik dan makan buah dari hasil tanamanku sendiri. Aduh, Enci Ceng, engkau seorang gadis yang luar biasa dan bijaksana sekali. Tidak, Hang Moi. Aku pun tiada bedanya dengan engkau atau siapapun juga, lemah dan mudah terpengaruh. Yang penting kita harus selalu waspada setiap saat, terutama sekali, di samping waspada terhadap segala di luar diri, harus waspada terhadap diri sendiri. Waspada terhadap apa yang kupikirkan, apa yang kukatakan, dan apa yang kulakukan. Kewas padaan yang terus-menerus terhadap diri sendiri ini mendatangkan kebijaksanaan, adikku, walaupun tidak mungkin manusia itu sempurna, namun setidaknya akan selalu ingat untuk menanam benih terbaik melalui pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Malam telah larut dan kedua orang gadis itu tidur untuk menjaga kesehatan dan kesiapan diri karena mereka maklum bahwa mereka masih menghadapi banyak tantangan dalam usaha mereka mencari harta karun yang dicuri orang. Dua hari kemudian, pagi-pagi sekali mereka telah siap. Pagi itu adalah saat yang ditentukan oleh tantangan Hekpek Moko terhadap Ketua Angtung Kai Pang. Kui Tung Sin Kai sudah berdiri di halaman depan rumahnya, dihadap para anggota Kai Pang yang berjumlah sekitar 100 orang, tidak termasuk anak bini mereka. Ketua itu mengenakan pakaian tambal-tambalan baru, memegang tongkat merahnya dan tampak gagah berwibawa. Di sebeiahnya berdiri Yekpek, juga mengenakan pakaian tambal-tambalan dan memegang sebatang tongkat merah. Cheng Cheng dan Li Hang yang berada di dekat merasa lucu melihat Yekpek, akan tetapi juga harus mereka akui bahwa dengan pakaian pengemis itu pun Yekpek tampak tampan dan gagah. Para anggota Kai Pang seru ketua itu dengan lantang. Kami akan turun bukit memenuhi tantangan Hekpek Moko. Kami hanya mengajak 50 orang anak buah. Yang lain, sisanya harus melakukan penjagaan di perkampungan kita. Hari ini semua pekerjaan ditunda dan yang penting adalah menjaga keamanan kampung. Kepada mereka yang mengikuti kami turun bukit, sekali lagi ku peringatkan. Kalian ikut bukan untuk bertempur, melainkan hanya untuk menjaga agar kami yang melakukan pibu, adu silat, tidak sampai dikeroyok. Ingat, tanpa adanya perintah dariku, semua dilarang turun tangan menyerang. Setelah menyampaikan pesan dan perintahnya, rombongan itu turun bukit. Kui Tung Sien Kai berjalan di depan, ditemani Yekpek, Cheng Cheng, dan Li Hang. Di belakang mereka berjalan 50 orang anak buah yang semua berpakaian tambal-tambalan dan memegang tongkat merah. Ketika mereka tiba di tempat dekat hutan di mana kemarin dulu Anggauta Kaipang berkelahi melawan anak buah Hekpek Moko, rombongan itu melihat rombongan lawan sudah berada di situ. Di depan rombongan itu berdiri dua orang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun yang bukan lain adalah Hekpek Moko. Hek Moko bermuka hitam arang, pakaiannya juga hitam tubuhnya sedang dan sikapnya sombong. Sebatang golok besar tergantung di punggungnya dan dia berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum mengejek. Di sebelah kirinya berdiri Pek Moko yang lebih muda beberapa tahun. Pek Moko juga bertubuh sedang, akan tetapi mukanya seputih kapur dan pakaiannya juga serba putih. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Sikapnya juga sombong seperti kakaknya. Di belakang mereka berdiri dua gerombolan orang, ada yang berpakaian serba hitam dan ada yang serba putih. Jumlah mereka sekitar 50 orang. Seperti sudah disepakati sebelumnya, yang maju menghadapi dua orang majikan Bukit Batu itu adalah Kuitung Sinkai dan Yaupek yang juga berpakaian pengemis dan memegang tongkat merah. Kini mereka berdua berdiri berhadapan dengan Hek Pek Moko. Hek Moko yang berwajah hitam sambil tersenyum mengejek berkata dengan nada tinggi hati. Hehehe, engkau datang juga memenuhi tantangan kami, Kuitung Sinkai. Ketua Angtung Kaipang masih bersikap tenang lalu berkata dengan lantang penuh wibawa. Hek Moko dan Pek Moko, selama ini antara kalian dan kami tidak pernah terjadi permusuhan apapun dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Akan tetapi mendada ada anak buah kalian yang menghina anak buah kami dan memaki kami sebagai pencuri. Apa sebenarnya niat buruk kalian karena agaknya kalian mendukung anak buah kalian yang jahat itu? Hehehe, Pek Moko tertawa dan menudingkan telunjuknya kepada Ketua Kaipang. Bukan menuduh sembarangan, karena kami hampir yakin bahwa kalian yang mencuri harta karun kerajaan song itu. Hem, tuduhan membabi buta. Apa dasar dan alasan maupun buktinya bahwa kami melakukan pencurian itu? Hahaha, alasannya sudah jelas. Kalian ini hidup sebagai pengemis yang selalu kekurangan makan, tentu saja haos akan harta benda. Kalau yang mencuri itu tinggal di taisan ini, seperti pengakuan mereka, siapa lagi pelaku pencurian itu kecuali angtung Kaipang kata Hek Moko. Hei, babi muka hitam dan anjing muka putih. Aku tahu sekarang, kalian sengaja menuduh hangtung Kaipang untuk mengalihkan perhatian, padahal sebetulnya kalian dua binatang bermulut kotor inilah yang menjadi pencuri seru lihong. Tentu saja Hek Moko dan Pek Moko marah sekali. Belum pernah selama hidup mereka dimaki dengan kata-kata demikian menghina, apalagi oleh seorang gadis muda seperti ini. Perempuan keparat Hek Moko mendorongkan tangan kanannya ke arah lihong yang memakinya. Sinar hitam menyambar ke arah lihong, akan tetapi dengan beraninya lihong menyambutnya dengan Hek Tok Tong Sim Chiang yang juga mengeluarkan asap hitam. Der Hek Moko terkejut ketika merasa betapa hawa pukulannya membalik, sungguhpun lihong juga merasa betapa kuatnya pukulan manusia muka hitam itu. Ketua Kaipang melangkah maju. Hek Pek, jangan menyerang lain orang. Kita selesaikan urusan antara kita. Kami dari Ang Tung Kaipang menyambut tantanganmu untuk mengadakan pibu di sini. Dengan care apa kalian hendak mengadu kepandayan? Satu lawan satu, aku yang akan maju. Kalian maju berdua, aku akan maju bersama saudara mudaku ini. Ataukah kalian mau secara keroyokan mengerahkan orang-orangmu? Kami juga tidak akan mundur dan sudah siap. Hek Moko memandang kepada Yao Pek penuh perhatian. Dia merasa heran dan curiga melihat betapa teman ketua Kaipang itu seorang pemuda tampan dan tidak patut mengenakan pakaian pengemis. Ku hitung Sinkai, siapakah pemuda ini? Benarkah dia Ang Gauta Kaipang? Orang muda, benarkah engkau Ang Gauta Kaipang dan siapa namamu? Aku Ang Gauta Kaipang baru dan namaku Yao Tek, kata pemuda itu singkat. Hek Moko dan Pek Moko saling pandang. Kedua orang ini sudah memperhitungkan dan maklum bahwa kalau mereka bertanding keroyokan, pihak mereka yang akan menderita rugi. Tadi Hek Moko mengalami sendiri betapa gadis muda cantik jelita itu mampu menahan pukulan sinar hitamnya. Padahal dia terkenal dengan pukulan Hek Kong Chiang, tangan sinar hitam, seperti juga Pek Moko terkenal dengan pukulannya yang ampuh Pek Kong Chiang, tangan sinar putih. Nah, di pihak Ang Tung Kaipang terdapat orang-orang muda yang liai, semuanya ada tiga orang, berarti di pihak musuh ada empat orang yang tinggi tingkat kepandainya. Sedangkan di pihak mereka hanya ada mereka berdua. Juga mereka melihat betapa Ang Tung Kaipang mengerahkan anggautanya yang jumlahnya sekitar 50 orang, sebanding dengan anak buah mereka sendiri. Hek Pek Moko, keduanya adalah laki-laki yang metuk keranjang. Mereka masing-masing telah memiliki lima orang istri, akan tetapi setiap kali melihat wanita muda yang jelita, meti mereka masih berminyak. Kini, melihat Cheng Cheng dan Li Hang yang memiliki kecantikan luar biasa, jauh melebih kecantikan wanita yang pernah mereka miliki, tentu saja mereka berdua tertarik sekali. Apalagi melihat seorang di antara dua gadis itu memiliki ilmu kepandain tinggi. Alangkah senangnya kalau mereka berdua mendapatkan dua orang gadis jelita dan sakti itu sebagai istri dan pembantu mereka. Kuih Tung Sinkai, kami bukan pengecut yang suka mengandalkan keroyokan. Kami menantangmu untuk bertanding satu lawan satu, atau dua lawan dua. Kami berdua yang akan maju. Nah, dari pihakmu siapa yang akan menandingi kami? Aku sendiri dan rekanku Yaupek ini yang akan menandingi kalian berdua, kata Kuih Tung Sinkai menjawab. Hehehe, bagus sekali Pek Moko tertawa dengan sikap memandang rendah. Akan tetapi, sebuah pertandingan harus ada taruhannya. Kuih Tung Sinkai apa yang hendak kau pertaruhkan dalam pibu, adu silat, ini? 21. Penghinaan Hepek Moko. Ketua Kaipang itu mengerutkan alisnya dan memandang marah. Hepek Moko, pihakmu yang pertama menghina kami, kemudian kalian pula yang menantang pibu. Kalau kalian kalah, kalian harus menarik kembali tuduhan kalian bahwa kami mencuri harta karun dan minta maaf kepada kami. Haha, baik, kami terima taruhanmu itu. Akan tetapi sebaliknya kalau kalian kalah dan kami yang menang, engkau harus menyerahkan dua orang nona manis itu kepada kami, untuk kami jadikan istri kami kata Pek Moko sambil memandang kepada Li Hang dan Cheng Cheng dengan mata penuh gairah. Li Hang merasa dadanya seperti dibakar dan hendak meledak mendengar ucapan Pek Moko itu. Tak mungkin ia mendiamkan saja hinaan itu. Anjing belang putih busuk ia berteriak dan sudah melompat dengan cepat, menyerang Pek Moko bagaikan seekor singa yang menerkam lawan. Begitu menyerang, ia telah mempergunakan hektok tong simci yang yang ampuh. Telapak tangannya berubah menghitam dan begitu angin pukulannya menyambar, Pek Moko sudah merasakan sambaran angin pukulan yang dasyat itu. Dia terkejut dan cepat dia miringkan tubuh dan menangkis dengan ilmu andalannya, yaitu Pek Moko terdorong ke belakang dan Li Hang juga merasa betapa lengannya tergetar. Namun ia tidak gentar dan menyerang terus. Pek Moko cepat mencabut pedangnya dan balas menyerang. Anjing, mampuslah Li Hang membentak dan tampak sinar hitam menyambar ketika ia mencabut bantok kiam, pedang selaksa racun, lalu pedangnya berkelebat menjadi sinar hitam yang bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi mencicip mengerikan. Pek Moko makin terkejut, akan tetapi dia pun bukan seorang lemah, melainkan seorang ahli pedang yang liai, maka dia pun melawan mati-matian sehingga terjadilah perkelahian dengan pedang yang amat seru. Melihat betapa liainya Li Hang, Hek Moko mengkhawatirkan adiknya. Mereka berdua memang memiliki keistimewaan, yaitu ketangguhan mereka menjadi berlipat ganda kalau mereka maju bersama. Mereka telah membentuk ilmu pedang dan golok yang disatukan saling bantu dalam penyerangan dan saling melindungi dalam pertahanan. Maka Hek Moko lalu melompat dan maju mengeroyok Li Hang. Hem, kalian berdua manusia curang terdengar seruan lembut dan bayangan putih berkelebat cepat sekali ketika Pek Eng Sian Li Li U Cheng Cheng sudah melompat dan terjun ke arna pertempuran untuk membantu adik angkatnya yang dikeroyok. Cheng Cheng yang menggunakan senjata ranting, namun karena gerakannya yang luar biasa cepat dan ringannya, dan tenaga Sien Kang tinggi yang membuat ranting itu menjadi senjata yang kuat dan berbahaya, Maka begitu diterjang oleh gadis ini, Hek Moko terpaksa melindungi dirinya dari ancaman bayangan putih yang seolah mengepung dan mengitari dirinya itu. Kui Tung Sien Kai dan Yao Teg hanya saling pandang dan Yao Teg menggerakkan kedua pundaknya tanda bahwa dia tidak berdaya. Memang tidak mungkin mencegah Li Hang bertindak. Tidak mungkin mencoba untuk menghentikan Li Hang yang mengamuk itu. Dan Cheng Cheng hanya membantu Li Hang melihat adiknya dikeroyok. Tentu saja kedua orang gagah ini tidak mau maju mengeroyok walaupun pi bu itu kini salah halamat. Yang ditantang adalah ketua Kaipang, akan tetapi kini yang maju adalah dua orang gadis luar yang sama sekali bukan Anggauta Angtung Kaipang. Akan tetapi melihat Yao Teg agaknya tidak dapat menghentikan amukan Li Hang yang kini dibantu Cheng Cheng, Kui Tung Sien Kai juga tidak berani turun tangan dan terpaksa dia hanya menjadi penonton. Ketua Kaipang ini pun terkejut dan kagum bukan main. Dia sudah tahu akan kelihayaan Yao Teg, akan tetapi melihat sepak terjang dua orang gadis cantik itu ketika melawan Hekbek Moko, dia benar-benar kagum. Sama sekali tidak pernah diduganya bahwa dua orang gadis itu memiliki ilmu silat yang demikian hebatnya sehingga mereka berdua mampu menandingi Hekbek Moko. Sementara itu, Yao Teg juga tidak dapat berbuat sesuatu. Dia tidak berani menghentikan atau mencegah dua orang gadis itu, terutama Li Hang, untuk berhenti mengamuk. Dan dipikir memang dua orang macam Hekbek Moko itu pantas untuk diberi hajaran keras. Anak buah kedua pihak juga tercengang melihat perubahan keadaan ini. Mereka tidak jadi melihat kedua pimpinan mereka melakukan pibu, melainkan dua orang gadis jelita yang amat lihai bertanding mati-matian melawan Hekbek Moko. Ketika Kuitung Sinkai memandang kepada Yao Teg dengan sinar mati-matian mengandung pertanyaan dan minta pendapat, Yao Teg menggelengkan kepala. Biarkan saja, Pangcu. Tidak mungkin menghentikan Hang Moi, dan aku kira mereka tidak akan kalah. Aku sudah siap melindungi mereka kalau terancam bahaya. Legalah hati Kuitung Sinkai mendengar ini. Tentu saja hatinya merasa khawatir dan tidak enak sekali kalau sampai dua orang gadis itu menderita luka atau tewas karena membela perkumpulannya. Perkelahian itu memang seru dan hebat sekali. Mula-mula mereka memang bertanding secara terpisah. Pek Moko melawan Li Hang, dan Hek Moko melawan Ceng Ceng. Akan tetapi dalam pertandingan satu lawan satu ini, Pek Moko kalah danas dibandingkan Li Hang, sedangkan Hek Moko kalah cepat dari lawannya, Ceng Ceng. Maka, melihat pihaknya terdesak, Hek Moko memberi isyarat dan mereka berdua kini bekerjasama, menggabungkan ilmu silat pedang dan golok mereka. Begitu mereka bergabung, memang dua orang gadis itu terkejut dan agak kewalahan. Lawan yang bergabung itu menjadi kuat bukan main, juga mereka menggunakan penggabungan tenaga Hek Tok Chiang dan Pek Tok Chiang, menambah serangan senjata mereka dengan dorongan pukulan tangan kiri mereka yang berubah hitam dan putih. Namun, Li Hang menyambut dengan dorongan tangan kiri dengan ilmu andalannya, yaitu Hek Tok Tong Sim Chiang, sedangkan Ceng Ceng mengandalkan kelebihannya dalam Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, sehingga tubuhnya berubah menjadi bayangan putih yang berkelebatan dan sulit untuk dapat dijadikan sasaran. Melihat betapa Hek Pek, Moko menjadi kuat sekali setelah menjadi pasangan yang tergabung, Yau Tek mengerutkan alisnya. Berbahaya juga bagi dua orang gadis itu kalau keadaannya terus begini, pikirnya. Dia diam sejenak memperhatikan jalannya pertandingan lalu dia berseru kepada dua orang gadis itu. Ceng Moi, engkau bagian pertahanan dan Hang Moi di bagian penyerangan. Dua orang gadis itu dapat menangkap apa yang dimaksudkan Yau Tek dengan seruan itu. Yau Tek memang sudah memperhitungkan ketika dia mengamati perkelahian itu. Li Hang amat ganas dengan penyerangannya, membahayakan lawan. Sedangkan Ceng Ceng yang memiliki gerakan luar biasa cepatnya itu, lebih kuat dalam pertahanan. Hal ini mungkin karena watak lembut dan hati penuh kedamaian itu membuat Ceng Ceng tidak terlalu kejam dan bahkan tidak tega untuk membunuh lawan sehingga penyerangannya kurang ganas, tidak seperti Li Hang yang mengamuk seperti seekor naga marah. Dua orang gadis perkasa itu percaya sepenuhnya kepada Yau Tek. Maka, mendengar seruan pemuda itu, mereka lalu mengubah kera, tata kelahi mereka. Li Hang mengamuk dan membagi-bagi serangannya kepada dua orang lawan itu, sedangkan Ceng Ceng dengan gerakannya yang cepat membentuk pertahanan dan rantingnya membentuk perisai yang kuat dan yang dapat menahan atau menangkis semua serangan golok dan pedang Hekpek Moko. Perkelahian itu semakin seru dan menegangkan. Akan tetapi juga indah ditonton. Menakjubkan sekali melihat bayangan putih Ceng Ceng berkelebatan seolah menjadi banyak, berkelebatan di antara bayangan hitam dan putih dari Hekpek Moko, ditambah sinar pedang Banto Kiam di tangan Li Hang, sinar putih pedang dan golok di tangan Hekpek Moko, dan sinar kuning dari ranting yang digerakkan Ceng Ceng. Para anak buah kedua pihak menonton dengan penuh rasa kagum, tegang dan juga terkejut karena semula tidak ada yang mengira bahwa dua orang gadis cantik itu memiliki kepandayan setinggi itu. Yang paling terkejut dan juga cemas adalah Hekpek Moko. Tadi ketika mereka bergabung, mereka hampir yakin akan mampu mengalahkan dua orang gadis itu. Akan tetapi sekarang ternyata pertahanan yang dilakukan gadis baju putih yang memiliki gerakan amat ringan dan cepat itu kokoh sekali, juga serangan-serangan gadis yang memiliki pedang hitam mengerikan itu amat berbahaya dan ganas. Kini mereka menyadari bahwa kalau dilanjutkan, mereka akan kalah dan mendapat malu. Maka, untuk mencari jalan agar dapat keluar dari desakan Li Hang, Hek Moko berseru memberi isyarat kepada anak buahnya. Mendengar isyarat ini, sekitar 50 orang anak buah Hekpek Moko bersorak dan mereka maju dengan senjata di tangan, hendak mengeroyok dua orang gadis itu. Tentu saja Kui Tung Sinkai segera memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyambut mereka. Dia sendiri juga mengamuk dengan tongkat merahnya. Anak buah Hekpek Moko itu pun maju dua-dua seperti pimpinan mereka. Seorang anggauta berpakaian hitam ditemani seorang anggauta berpakaian putih dan senjata mereka yang berlainan, yang hitam bersenjata golok, yang putih pedang, dan mereka bergerak saling bantu dengan kompak sekali. Terjadilah pertempuran yang seru di antara anak buah kedua pihak. Yaw Tek sendiri hanya menonton karena dia merasa kurang adil kalau dia melawan para anak buah Hekpek Moko yang tentu saja tidak akan mampu menandinginya. Hekpek Moko yang sudah memperhitungkan keadaan, ketika beberapa orang anak buah mereka datang membantu, mereka menggunakan kesempatan selagi terjadi kekacauan itu, mereka melompat jauh ke belakang dan melarikan diri. Anjing-anjing busuk, kalian hendak lari kemana lihang melompat dan melakukan pengejaran memasuki hutan. Hang Moi Cheng Cheng hendak mengejar, akan tetap Yaw Tek sudah berada di dekatnya. Cheng Moi, biarkan aku yang mengejar Hang Moi, pemuda itu memandang ke sekeliling di mana terjadi pertempuran itu. Engkau di sini saja membantu ketua Kaipang, sebelum Cheng Cheng menjawab Yaw Tek sudah melompat dan mengejar ke arah larinya lihang yang mengejar dua orang lawannya itu. Pertempuran itu masih berlangsung seru. Ketika para anak buah Hekpek, Moko melihat dua orang pemimpin mereka melarikan diri, hati mereka merasa gentar. Sudah ada belasan orang rekan mereka yang roboh. Maka setelah tidak ada lagi yang memimpin, mereka lalu melarikan diri sambil membawa teman-teman yang terluka dan meninggalkan lima orang rekan yang sudah tewas. Kui Tung Sien Kai melarang anak buahnya untuk melakukan pengejaran terhadap lawan yang melarikan diri. Cheng Cheng sibuk memeriksa dan mengobati sembilan orang anak buah Kaipang yang terluka. Tidak ada yang tewas di antara mereka. Sebelum kembali ke perkampungan mereka, Kui Tung Sien Kai memerintahkan anak buahnya untuk mengubur mayat lima orang Anggauta Hekpek, Moko. Melihat ini, Cheng Cheng semakin suka kepada ketua Kaipang itu. Sebaliknya, Kui Tung Sien Kai kagum bukan main melihat betapa cekatan dan pandainya Cheng Cheng mengobati mereka yang terluka. Gadis yang lemah lembut ini, selain lihat ilmu silatnya, ternyata juga merupakan seorang ahli pengobatan yang pandai pula. Setelah semua selesai dan para Anggauta Kai Pang disuruh pulang, Kui Tung Sien Kai berkata kepada Cheng Cheng. Nona Liu, bagaimana dengan Nona Tan dan Yao Si Chu yang mengejar musuh tadi? Pang Chu, tadi ketika terjadi serbuan dari anak buah Hekpek, Moko, dalam kekacauan itu Hekpek, Moko lalu melarikan diri. Hang Moi segera mengejar mereka. Hang Moi tidak dapat dicegah, Pang Chu, karena ia memang berhati keras dan membenci Hekpek, Moko yang telah menghinanya. Aku hendak mengejar, akan tetap Yao Tuako melarangku, menyuruh aku tinggal dan dialah yang melakukan pengejaran. Hem, berbahaya sekali, ketua Kai Pang itu mengelus jenggotnya yang panjang. Sekarang Hekpek, Moko berada di bagian utara pegunungan ini, di bukit batu yang terletak jauh dari sini yang berada di bagian selatan. Dua orang itu licik dan berbahaya, aku khawatir kalau-kalau Nona Tan akan terjebak oleh mereka. Tidak perlu khawatir, Pang Chu. Hang Moi memiliki ilmu silat yang amat tangguh, cukup kuat untuk menjaga diri. Apalagi ada Yao Tuako yang mengejarnya. Syukurlah kalau begitu, hatiku tidak gelisah lagi. Nona Liu, sekarang terbuktilah bahwa urusan harta karun kerajaan Song yang kabarnya dicuri orang yang berasal dari Taisan sudah diketahui banyak orang dan pasti akan mengegerkan dunia Kang Ou. Hekpek, Moko sudah menuduh bahwa Ang Tung Kaipang sebagai pencurinya. Bagaimana menurut pendapatmu? Benarkah pendapat Nona Tan tadi bahwa agaknya Hekpek, Moko sendiri yang mencurinya dan hendak mengalihkan perhatian agar orang-orang mengira kami yang mencurinya? Biarpun perkiraan Hang Moi itu mungkin dilakukan oleh pencuri harta karun untuk mengalihkan perhatian sehingga si pencuri sendiri tidak dicurigai, akan tetapi menurut pendapatku, agaknya Hekpek, Moko tidak mencuri harta itu. Mereka memang mengira bahwa harta itu ada pada Ang Tung Kaipang, maka mereka sengaja mencari permusuhan. Tentu saja dengan harapan kalau mereka dapat mengalahkan dan menguasai Ang Tung Kaipang, harta karun itu akan dapat mereka miliki. Tidak, Tang Chu, kukira pencurinya adalah orang yang jauh lebih lihae dan berbahaya dibandingkan Hekpek, Moko. Orang yang berani menantang seperti pencuri itu dengan mengaku bahwa dia datang dari Taisan, pasti bukan orang sembelarangan dan dia sudah yakin bahwa dia mampu menandingi siapa saja yang hendak mengganggunya. Mereka lalu pulang dan menanti kembalinya Li Hang dan Yaotek di perkampungan Ang Tung Kaipang. Akan tetapi setelah menanti sehari semalam Li Hang dan Yaotek belum juga kembali ke perkampungan itu, Kui Tung Sin Kai mulai merasa gelisah. Bagaimanapun juga, Li Hang dan Yaotek adalah tamunya yang telah membela Ang Tung Kaipang sehingga mereka terlibat permusuhan dengan Hekpek, Moko. Kalau mereka tertimpa bencana, dia merasa bertanggung jawab. Ketika dia mengemukakan kekhawatirannya kepada Ceng-Ceng, gadis itu berkata tenang. Harap Pang Cu tenang. Aku percaya sepenuhnya kepada Hang Moi dan Yaotek ku. Mereka pasti mampu menjaga diri dengan baik. Tentu ada sesuatu yang sedang mereka selidiki maka mereka belum kembali ke sini. Akan tetapi, bagaimana kalau sesuatu itu mengancam keselamatan mereka? Aku merasa tidak enak sekali karena mereka terlibat karena membela kami. Ceng-Ceng tersenyum memandang ketua itu. Baiklah, Pang Cu. Aku akan menyusul mereka. Setelah berkata demikian, Ceng-Ceng berkemas lalu pergi mencari Yaotek dan Li Hang. Ketika Kui Tung Sin Kai hendak menemaninya atau menyuruh anak buahnya mengawal, Ceng-Ceng menolaknya dengan halus. Ia mengatakan bahwa ia biasa melakukan perjalanan seorang diri dan minta agar ketua itu tidak khawatir. Dengan penuh kemarahan Li Hang melakukan pengejaran terhadap Hek Moko dan Pek Moko yang melarikan diri ke dalam hutan. Dua orang itu telah berani menghinanya, karena itu ia tidak akan merasa puas sebelum dapat membunuh mereka. Sebetulnya, dalam hal ilmu berlari cepat, Li Hang masih lebih hunggul dibandingkan Hek Pek Moko. Akan tetapi kelebihannya ini tidak ada artinya karena ia sama sekali tidak mengenal daerah itu. Maka terkadang ia kehilangan bayangan dua orang yang dikejarnya. Li Hang tidak mau menghentikan pengejarannya. Ia mencari terus dan setelah mendapatkan jejak mereka, ia mengejar terus dengan penuh semangat. Saking semangatnya, ia tidak menyadari bahwa ia telah melakukan pengejaran setengah hari lebih, juga tidak menyadari bahwa ia telah jauh meninggalkan tempat pertandingan tadi. Ia telah keluar masuk beberapa buah hutan, naik turun beberapa buah bukit, dan masih terus ia membayangi dua orang itu, seperti seorang pemburu sedang mengejar dua ekor binatang buruannya. Perubahan cuaca tidak disadarinya. Perlahan-lahan cuaca menjadi kurang cerah karena matahari telah condong ke barat. Baru setelah ia memasuki sebuah hutan lebat di lereng taisan itu, menyadari bahwa cuaca mulai gelap. Hutan itu lebat, penuh pohon-pohon yang tinggi dan besar sehingga sinar matahari yang mulai melemah itu sukar dapat menembus celah-celah pohon. Begitu menyadari bahwa hari telah mulai sore dan ia kembali kehilangan jejak dua orang yang diburunya, Li Hang menyadari keadaannya dan ia menjadi bingung juga. Ia berada di tengah hutan lebat, tidak akan mudah mencari jalan pulang ke perkampungan Angtung Kaipang. Ia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi melanjutkan pengejaran karena sebentar lagi tentu gelap dan tak mungkin ia melanjutkan pengejaran. Dua orang itu tidak akan dapat disusulnya. Ia merasa gemas dan penasaran sekali. Ia berdiri di tengah hutan, menghentikan pengejarannya, mengepal kedua tangan dan berkata gemas. Biarlah. Hari ini kalian dapat melarikan diri. Tunggu, aku akan mendatangi sarangmu dan di sana aku akan membunuh Hekpek Moko. Setelah berkata demikian, ia mulai mencari jalan untuk kembali ke perkampungan Angtung Kaipang. Namun ia menjadi bingung karena di dalam hutan lebat itu ia kehilangan arah. Akan tetapi ia tidak mau kemalaman dalam hutan lebat itu dan melangkah terus untuk dapat keluar dari dalam hutan. Senja telah masuk ke dalam hutan. Cuaca mulai remang-remang. Li Hang mulai merasa khawatir. Kalau ia tidak mampu keluar dari dalam hutan sebelum malam tiba, berarti ia harus melewatkan malam di dalam hutan lebat dan gelap itu. Karena cuaca mulai gelap dan hatinya merasa penasaran, jengkel dan agak bingung, kewaspadaannya berkurang. Ketika ia melangkah di bawah sebatang pohon besar, ia menginjak tanah berumput, tiba-tiba kedua kakinya terperosok ke sebuah lubang, disambut sebuah jala dan ia pun terangkat ke atas di dalam sebuah jala hitam yang kuat. Keparat Li Hang mengutuk. Ia telah terjerat jebakan yang agaknya dipasang orang untuk menjebak binatang dan menangkapnya hidup-hidup. Li Hang meronta dan meraba gagang pedangnya di punggung. Karena jala itu kuat dan ketat membungkus tubuhnya, agak sukar baginya untuk mencabut pedangnya guna membabat putus jala itu. Tiba-tiba, sebelum ia berhasil mencabut pedangnya, sesosok bayangan berkelebat dalam keremangan cuaca itu, lalu cepat sekali bayangan itu memukul tengkuk Li Hang yang masih rebah telentang dalam jala dan tergantung. Li Hang tidak mampu menghindarkan diri dan begitu tengkuknya ditepuk, ia pun pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi. Ketika siuman dari pingsannya, Li Hang mendapatkan dirinya berada dalam pondongan seorang laki-laki tinggi besar. Tubuhnya telungkup di punda orang itu dan ketika dengan marah ia hendak mengerahkan tenaga untuk meronta dan melepaskan diri, dengan kaget ia mendapatkan bahwa kaki tangannya tidak mampu digerakkan. Ternyata ia telah tertotok secara lihai sekali sehingga tubuhnya menjadi lemas dan tidak dapat mengerahkan tenaga. Li Hang adalah seorang gadis pemberani yang cerdik. Ia tidak merasa takut dan tidak bergerak, berpura-pura masih pingsan akan tetapi ia diam-diam memperhitungkan segalanya. Laki-laki tinggi besar yang tak dapat dilihat wajahnya dengan jelas karena cuaca sudah gelap itu, melangkah lebar dan di sebelah kirinya terdapat orang kedua yang berjalan. Orang kedua ini pun tinggi besar dan mereka berjalan tanpa mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, mereka sudah keluar dari dalam hutan itu dan berjalan di atas jalan umum yang kasar berbatu-batu. Tak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah gubuk yang berada di tepi jalan, di luar sebuah hutan lagi. Pemanggul tubuh Li Hang berkata dengan suara yang kasar dalam logat bahasa orang Mongol kepada temannya. Buka pintunya dan nyalakan lampu, sambil memindahkan tubuh Li Hang dari pundak kiri ke pundak kanan. Magu, gubuk ini punyaku, maka berikanlah gadis itu lebih dulu kepadaku, baru kemudian engkau boleh. Enak saja engkau. Siapa yang menangkap gadis ini? Perangkapku. Yang masuk perangkapku berarti milikku. Akan tetapi karena engkau rekanku dan engkau yang punya gubuk ini, maka nanti engkau boleh mengambil bagian. Akan tetapi aku lebih dulu. Kalau engkau tidak mau, biar aku mencari tempat lain. Untuk bersenang-senang, tidak harus di dalam gubukmu. Baiklah, mari masuk, kata orang kedua. Mereka memasuki gubuk dan sebuah lampu dinyalakan. Si pemenggul itu lalu melepaskan tubuh Li Hang ke atas sebuah dipan kayu yang kasar. Tubuh gadis itu rebah telentang di atas dipan dan kini ia dapat melihat agak jelas wajah kedua orang laki-laki itu dan diam-diam ia merasa ngeri. Mereka itu ternyata merupakan dua orang yang berpakaian kasar seperti para pemburu.